Pemirsa usai membuat heboh jagad maya dengan aksinya menjual surat keterangan bebas COVID-19 di lapak online, para pelaku yang terdiri dari dua komplotan akhirnya ditangkap pihak kepolisian di kawasan Bali. Tulisan watermark atau tanda air pada foto di surat keterangan palsu ini memudahkan polisi melacak jejak keberadaan pelaku. Inilah ketujuh pelaku penjual sekaligus pembuat surat keterangan bebas COVID-19 palsu yang sempat menghebohkan jagad maya. Pelaku yang terdiri dari tukang ojek dan pekerja travel ini ditangkap jajaran Polres Jemberana di kawasan pelabuhan Gelimanuk saat tengah beraksi menjual surat keterangan sehat palsu kepada sejumlah warga yang akan menyeberang pelabuhan seharga Rp50.000 hingga Rp100.000. Diketahui aksi para pelaku yang merupakan dua komplotan ini berawal dari penemuan satu lembar surat keterangan dokter yang tercecer di area pelabuhan. Surat yang ditemukan oleh pelaku berinisial WD ini kemudian diperbanyak lalu dijual secara ilegal. Dia menjual kepada penjara kaki, menjual lima lembar, lima lembar dengan harga Rp50.000. Kemudian dia menjual ke tersantara yang lain seharga Rp25.000. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan lima lembar surat keterangan dokter, wang tunai Rp200.000, serta enam lembar belangko surat keterangan dokter yang berisi nomor registrasi. Sebelumnya, jasa pembuatan surat bebas COVID yang dijual di sebuah toko online menghebohkan publik dalam dua hari terakhir. Surat yang dilengkapi dengan kop bertuliskan rumah sakit mitra keluarga Gading Serpong, Kabupaten Tangerang ini dijajakan seharga Rp70.000 saja. Lapak digital ini pun telah dilihat hingga belasan ribu akun pembeli. Beredarnya surat ini pun langsung direspon rumah sakit mitra keluarga Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Manajemen rumah sakit memastikan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan seperti itu, meski dalam surat yang terlanjur beredar itu terterakop surat atas nama rumah sakit mitra keluarga. Yang mengenai penjualan surat keterangan COVID tersebut itu tidak benar adanya, karena surat keterangan yang dikeluarkan itu harus dengan pemeriksaan yang dilakukan. Contoh dengan pemeriksaan rapid atau dengan swab test atau city torah. Diketahui surat keterangan bebas COVID-19 merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi bagi orang yang hendak melakukan perjalanan keluar kota di masa pandemi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 263 KUHP atau pasal 268 KUHP tentang pembuatan surat palsu dan terancam hukuman 6 tahun penjara.